Intro Maisa Juan merupakan salah satu peserta ek faktor Indonesia 2021 yang mendadak trending topic berdasarkan biodata Maisa Juan yang beredar diketahui bahwa ia merupakan peserta asal serang banteng Gadis cantik yang memiliki nama lengkap Maisa Juan Kanaya Syarait ini lahir pada tanggal 9 Mei 2006 Maisa memeluk agama Kristen ia tercatat sebagai alumnus SMPKBKN Penabur Gadis berusia 15 tahun ini sangat aktif di media sosial Ia memiliki akun Instagram dan TikTok menggunakan nama Ed Ica Maisa Saat babak audisi Maisa mengaku mengidolakan penyanyi jebolan Indonesian Idol Sekaligus yang saat ini menjadi juri ek faktor Indonesia 2021 yakni Judika Maisa menceritakan dirinya punya pengalaman menarik saat bertemu Judika beberapa tahun silam Intro Saat usia 7 tahun Maisa menonton konser Judika Ia pun berencana meminta tanda tangan dari suami Duma Riris itu Aku dulu pernah nonton Kak Judika waktu kelas 3 SD Aku mau minta tanda tangan terang gadis berdarah batak ini di hadapan kelima juri ek faktor Intro Bersama sang ayah Maisa menuju kebalik panggung backstack atau menemui Judika Sayang Judika dijaga ketat hingga masuk ke dalam mobil Maisa lantas kecewa karena gagal bertemu dengan sang idola Intro Bahkan sampai saat ini Maisa masih menyimpan pulpen yang dulu dibawa untuk minta tanda tangan Judika Sekarang kamu masih ingin minta tanda tangan gak? Tanya bunga citrales tari atau BJL kepada Maisa Intro Masih di babak audisi Maisa membawakan lagu Traitor dari Olivia Rodicru Bahkan Anang Hermansyah sampai memberikan standing ovation setelah melihat penampilan Maisa tersebut Ini amazing kata Anang terpukau Intro Umurmu 15 tahun tapi kamu seperti storytelling Bagaimana kamu bisa merasakan lagu itu? Tanya BCL Intro Kemampuan Maisa dalam menghayati setiap lirik lagu pun disebut melebihi rata-rata Penyanyi seusianya Tak hanya itu Anang Hermansyah Menyebut Maisa cocok menjadi juara Ek Faktor Indonesia 2021 Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Jika ada kesalahan kami minta maaf Jika ada kesalahan kami minta maaf